Terima kasih. 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 sama satu lagi, ada 180 parameter yang harus kami isi untuk memperlihatkan kemajuan dari nilai dari perusahaan itu kalau memakai parameter support itu seperti apa. Ini sekarang sudah mulai dipakai oleh investor dan sebagainya. Tetapi yang saya ingin omongan bukan itu. Beberapa minggu lalu saya baca artikel di Guardian, itu ada menarik. Jadi di Inggris itu ada semacam ethical level fatigue. Jadi ada sekitar 400 level ethical dan sustainability berbagai macam-macam. Maritim, Forest, Palm Oil, dan sebagainya, Cocoa, dan sebagainya. Yang itu sekarang membuat konsumen di Inggris itu menjadi lelah dengan labeling dan sertifikasi. Dulu ketika fair trade mulai di tahun 80-an memang mereka yang paling utama. Tapi sekarang dengan adanya 400 level itu membuat perusahaan petani di artikel Guardian itu diceritakan kalau petani dan perusahaan sudah mengalami kelelahan. Terus kemudian mereka membuat sistem sertifikasi sendiri gitu. Nah, kaitannya dengan yang tadi itu adalah kita sudah ada RSPO, sudah ada ISPO, sudah ada berbagai macam inisiatif lainnya, assessment lainnya, yang terakhir tadi SPOT gitu. Dengan adanya seperti ini, apa tidak terjadi semacam label fatigue juga semacam seperti yang terjadi di Inggris gitu. Terus kemudian yang kedua, dua minggu lalu kalau nggak salah ada acara di Kota Waringin Barat ya. Kota Waringin Barat yang terkait dengan jurisdictional certification gitu. Kalau yang kami lihat yang ada di sana itu, sepertinya yang dituju adalah sawit-sawit kebun-bun sawit petani yang sudah clear and clean lah. Jadi clear and clean itu kalau di Kota Waringin Barat atau di Kalimantan Tengah secara umum itu kan sedikit. Karena masalah utama di sana itu kan konflik antara FTRW versus dengan kawasan hutan gitu. Nah, kalau yang dituju di Kalimantan Barat, eh Kalimantan Tengah, jadinya sepertinya tidak akan sesuai dengan kebutuhan petani yang ada di sana. Karena kebutuhan konkretnya itu adalah bantuan untuk pelepasan kawasan hutan yang tidak bisa dilepaskan dengan Perpres 88 2018. Nah, saya kira itu aja. Dua komentar Pak Togat. Ya, sorry. Terima kasih Pak Agam. Ada lain yang mau nambahkan atau boleh saya serahkan untuk Bu Silpia untuk menanggap ini? Silahkan Bu Silpia. Baik, terima kasih dua Pak. Tadi ada Pak Bambang dan Pak Agam. Mungkin saya mulai dari pertanyaan Pak Bambang tadi terkait dengan kebakaran ya, indikator tiga. Jadi sebenarnya indikator ini nantinya akan diterapkan sama Pak di seluruh Indonesia, tidak justru melihat daripada kebijakan-kebijakan yang ada dan bervariasi di masing-masing kabupaten yang ada di seluruh Indonesia. Karena dengan urusan pertanian ini kan bukan merupakan urusan wajib, jadi tergantung dari daerahnya masing-masing. Dan ini makanya kenapa ada skema seperti ini adalah untuk sebenarnya bisa melihat bagaimana memberikan insentif maupun disinsentif bagi pemerintah daerah. Nah, khususnya untuk isu kebakaran hutan, walaupun yang khususnya terkait dengan masyarakat, saya memang topiknya tidak kesitu, tapi mungkin saya menjawab sedikit Pak. Jadi sebenarnya yang diharapkan daripada indikator ini adalah untuk menunjukkan bagaimana pemerintah daerah bisa memikirkan solusi terhadap isu tersebut. Karena toh yang dinilai adalah outputnya, Pak, walaupun prosesnya juga bisa dilihat begitu bagaimana mencapai output tersebut. Jadi harapannya sebenarnya adalah pemerintah daerah khususnya seperti di Kota Waringin Barat dan di Serulian, kita dorong bagaimana untuk mencari alternatif daripada penggunaan api untuk kegiatan budidaya. Sekarang penggunaan api itu diperlukan untuk membuka lahan karena itu paling murah bagi masyarakat. Yang kedua adalah terkait dengan apa, itu pun juga bisa nantinya tidak perlu. Jadi karena residu daripada kebakaran itu tersisa, jadinya mereka sendiri merasa tidak perlu lagi menggunakan pupuk dan lain sebagainya. Nah, saat ini belum ada alternatif begitu terhadap apa yang sekarang dilakukan secara tradisional. Jadi sebenarnya bagaimana mendorong pemerintah daerah juga memikirkan ini. Jadi juga memikirkan bagaimana menyediakan traktor tangan, atau menyewakan traktor, atau menyediakan traktor untuk pembukaan lahan misalnya, atau juga untuk keperluan pemupukan dan lain sebagainya, itu juga bisa diperhatikan oleh pemerintah daerah, sehingga tidak hanya melarang begitu, Pak, tetapi juga dipikirkan. Nah, ini hal-hal yang ter-cover di dalam indikator-indikator yang ada di dalam terpercaya. Karena kita juga lihat bagaimana terkait dengan penyuluh, bagaimana terkait dengan gabungan kelompok petani misalnya Gapoktan itu. Karena tanpa Gapoktan mereka pasti tidak akan dapat bantuan. Nah, tadi Pak Agam, Gapoktan, memang yang beberapa waktu lalu di Kota Waringin Barat, itu juga merupakan salah satu inisiatif yang kami lakukan. Kami mendampingi kebetulan untuk pendekatan sertifikasi RSPO berbasis jurisdiksi, yang saat ini ada tiga project-nya. Yang pertama ada di Ecuador, yang kedua di Sabah, yang ketiga di Suruyan. Nah, kebetulan memang yang di Suruyan ini kami mendampingi, dan Kota Waringin Barat sebenarnya tidak secara resmi diklasifikasikan sebagai pilot, tetapi memang proses ini sudah berjalan, dan kebetulan juga Ibu Bupati dekat dengan RSPO, sehingga ngobrolnya juga enak begitu nyambung. Nah, tadi Bapak menyatakan mengenai label Fatih, kalau ini sebenarnya yang tadi sudah saya sampaikan di dalam presentasi, bahwa ini kita tidak melihat sebagai another certification, tidak melihat ini sebagai competitor, bahkan daripada sertifikasi yang ada, dan itu pun juga akan terus berjalan. Yang ingin kita kerjakan di sini adalah bisa dengan mudah bagaimana Indonesia mengkomunikasikan capaian-capaian keberlanjutan yang ada di Indonesia. Kadang-kadang ini mungkin yang sering, kenapa saya memberikan judul narasi baru, karena kadang-kadang mungkin kita seringkali malu begitu, Pak, dengan bragging, istilahnya bahasa Inggrisnya, atau nyombong, Pak, bahwa Indonesia sebenarnya merupakan produser kelapa sawi berkelanjutan yang terbesar. Masalah itu biaya lebih tinggi daripada manfaat, itu lain cerita begitu ya, tetapi memang kita adalah terdepan. Nah, kenapa kita tidak berani untuk semakin istilahnya cerita, bragging mengenai narasi bahwa kita sebenarnya berkelanjutan. Memang ada kendala, pasti ada masalah. Dan di dalam Ares Pio pun juga kita tahu selalu ada isu, konflik, dan lain sebagainya, dan tidak bisa dihentikan begitu ya. Karena namanya orang, saya contoh beberapa teman selalu bilang bahwa namanya orang hidup, pasti aja ada salah begitu, karena kita masih manusia. Tapi itu sebenarnya yang menjadi menarik di dalam perjalanan menuju keberlanjutan ini, sampai nantinya ini menjadi satu norma yang semua orang juga tahu, bahwa ketika memproduksi suatu komoditas, ini prinsip yang sebenarnya kita sepakati bersama. Tadi mungkin itu, saya nggak tahu apakah saya sudah jawab pertanyaan Bapak, tapi terkait dengan yang kita kerjakan di Kobar, sebenarnya fokusnya tidak hanya kepada petani, Pak. Karena kalau di dalam sertifikasi RSPO berbasis kabupaten, itu targetnya adalah semua produser yang ada di dalam kabupaten. Yang mau, karena ini voluntary, bukan compulsory. Tadi kebetulan kami baru diskusi bersama dengan GAPKI, karena kalau dari GAPKI kan melihat ini sebagai kepentingan juga untuk mendapatkan ISPO. Jadi bukan, saya nggak mau mengarah kepada label antara ISPO dengan RSPO, tetapi yang ingin saya tekankan adalah prinsip keberlanjutan itu kita semua sepakatkan, bahwa ini harus begini. Tetapi mungkin yang menjadi kendala adalah, karena tadi disampaikan oleh Pak Adam sendiri, label yang begitu banyak, orang juga pusing, bagaimana caranya sebenarnya dengan mudah. Bisa nggak sih ada warna yang mudah, misalnya merah, hijau, kuning. Jadi kalau merah hati-hati itu pembeli untuk pembeli dari sana. Hal ini juga kami tes dengan beberapa buyer beberapa hari yang lalu, apakah mungkin dari mereka bisa melihat di dalam sourcing policy mereka menggunakan indikator seperti ini. Jawaban dari mereka adalah, akhirnya traceability juga tetap diperlukan. Jadi harus ada satu indikator mengenai traceability yang untuk bisa menunjukkan begitu, bahwa karena mereka tidak membeli dari kabupaten, yang jual bisnis to bisnis, akhirnya seperti itu. Tapi mungkin begitu dulu Pak Togar, kalau ada hal lain bisa saya elaborasi, mungkin pertanyaan lain, Pak. Oke, terima kasih jawabannya, diskusinya. Lagi-lagi, saya yang ingin kasih sebenarnya, bagaimana Pemda ini benar-benar mau untuk mendorong berkelanjutan ini. Maksudnya begini, kan tadi disampaikan bahwa masalah berkelanjutan itu kan banyak hal yang nyangkutnya dalam tanda kutu. Simpel saja lah, tumpang tindih yang paling besar itu kan salah satunya kan Kalimantan Tengah. Terus kalau sudah tumpang tindih seperti ini dan sampai sekarang kita bosan, hampir bosan lah untuk berbicara, menyelesaikannya caranya bagaimana, sampai sekarang juga belum ada caranya, bagaimana kita bisa mengkomunikasikan atau berkelanjutan ini sedangkan pemerintah sendiri belum mempunyai jawaban terhadap atau jalan keluar untuk menyelesaikan kembang QI. Ini yang saya pikir, ya saya sih pengennya sih bilang semua berkelanjutan ini, bolanya itu banyak, bola panasnya itu banyak di pemerintah. Ada orang pemerintah kan di sini kan ya. Kalau boleh sih bilang sebenarnya di situ. Isu deforestasi, itu ya pemerintah yang jawab, bukan kita, bukan kami. Di pengusaha. Mungkin nggak tahu, benar nggak kalau saya bilang bahwa tersanggapan pemerintah tadi seperti apa sebenarnya? Di Kalimantan Tengah. At least isu tumpang tindih, mereka mau apa gitu. Karena kalau tumpang tindih nggak selesai, bagaimana gitu. Barusan di sebelah, tadi saya ini, makanya saya bilang ada rapat, itu kita membicarakan replanting itu harus dipercepat. Keinginan pemerintah replanting harus dipercepat. Nggak akan bisa cepat kalau tanahnya ada di, atau kebun masyarakat itu ada di hutan. Atau di kawasan. Terus penyelesaiannya seperti apa? Ya, berarti kita mutarnya di situ aja gitu. Terus pemerintah mau, tapi pemerintah yang sebenarnya pegang bola panasnya. Menurut Silvia gimana ini? Apa sih tanggapan mereka mengenai tumpang tindih? At least lah tumpang tindih. Terima kasih. Terima kasih. sub indo by broth3rmax